Suara mendesing. Sosok siaping melintas saat ia terbang keluar dari ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dia bisa merasakan bahwa ruang di dalam mutiara pegunungan dan sungai tampaknya meluas sedikit demi sedikit saat cacing lubang hitam di puncak petir kesengsaraan bekerja keras untuk membuka ruang tersebut. Itu seperti saat pangu membelah langit. Meski tidak sehebat saat pangu membelah langit, namun lebih stabil. Sedikit demi sedikit, ruang di dalam mutiara pegunungan dan sungai mungkin akan menjadi sangat besar hingga mencengangkan. Terlebih lagi, kekuatan mutiara pegunungan dan sungai sepertinya tumbuh sedikit demi sedikit. Harus diketahui bahwa mutiara pegunungan dan sungai adalah artefak dewa. Bahkan perbaikan kecil pun sangat sulit. Sekarang, dengan bantuan cacing lubang hitam, mutiara pegunungan dan sungai berevolusi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati jika tersiar kabar. Bahkan jika dia tidak mendapatkan sungai kuning di kedalaman neraka, mutiara pegunungan dan sungai mungkin akan mampu berevolusi menjadi artefak dewa tingkat menengah, atau bahkan artefak dewa tingkat tinggi. N. Pada saat ini, Siaping tiba-tiba menoleh. Dia merasakan aura familiar dan tirani datang dari jauh. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah luan biru, yang baru saja keluar dari pengasingan. Dia berjalan keluar dari ruangan yang sunyi dengan wajah penuh kegembiraan. Kamu sudah selesai. Apakah Anda menyempurnakan cacing lubang hitam? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, berkatmu, aku berhasil. Luan biru tersenyum tipis. Senyumannya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Setelah menyempurnakan cacing lubang hitam, dia akan dapat menyempurnakan cacing lubang hitam kelas umum ini sebagai hewan peliharaannya. Ini membawa manfaat besar baginya. Khususnya, energi spasial dari cacing lubang hitam mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Itu membersihkan tubuhnya dan memurnikan garis keturunannya, memungkinkan garis keturunan blue luan di tubuhnya meningkat lebih dari 10%. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki lebih dari 20% garis keturunan binatang dewa luan biru. Ini juga memungkinkan kultivasi dan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Bahkan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di saat yang sama, karena bantuan cacing lubang hitam, dia juga bisa memahami kekuatan ruang setiap saat. Sekarang, dia bahkan bisa menggunakan beberapa kemampuan spasial, meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Dapat dikatakan bahwa cacing lubang hitam memang merupakan makhluk ajaib yang bahkan ingin didapatkan oleh para ahli alam petir kesengsaraan. Manfaat yang diberikannya kepada para kultivator terlalu besar, di luar imajinasi. Aneh, kenapa aku merasa oramu sedikit berbeda? Siaping mengedipkan matanya. Dia merasa cianluan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura kuat dari binatang dewa. Dia seperti peri dari surga, tinggi dan tak terjangkau. Dia tampak seperti peri yang jauh dari dunia fana dan terlepas dari tiga alam. Ia merasa aura luan biru sepertinya memiliki daya tarik yang fatal baginya. Dong, dong, dong. Saat ini, Siaping merasa jantungnya berdebar seperti genderang perang, seperti gunung berapi yang meletus. Darahnya mengalir seperti lava, seperti lautan yang mengamuk. Setiap sel gagak emas neraka di tubuhnya melonjak. Dia memandang King Luan dan menyadari bahwa King Luan sangat menawan dan cantik. Kulitnya lembut dan matanya berkilau seperti bintang. Seolah-olah dia bisa berbicara dan sangat memikat. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan sosoknya seksi dan montok. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggangnya, dan ketika dia berbalik dan tersenyum, seolah-olah tiga istana dan enam halaman telah kehilangan warnanya. Apa yang telah terjadi? Siaping secara naluriah merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ini tampaknya merupakan keinginan dari lubuk darahnya yang paling dalam. Sepertinya dia telah memasuki masa pubertasnya dan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. King Luan memiliki perasaan yang sama. Faktanya, penampilannya bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan Siaping. Garis keturunan beluluan di tubuhnya mendidih, dan terdengar tangisan ceria samar dari dalam tubuhnya. Itu seperti seruan musim semi. Wajah cantiknya memerah, dan matanya dipenuhi nafsu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura wanita dewasa, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara. Berengsek! Siaping segera mengerti, ini adalah resonansi antara garis keturunan gagak emas neraka dan luan biru, yang memicu perpaduan dua binatang dewa. Ini adalah naluri yang berasal dari kelanjutan gen tingkat puncak. Itu adalah perpaduan dari sumber asal langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menentangnya. Jika itu adalah beluluan di masa lalu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Itu karena garis keturunan beluluan di tubuhnya terlalu tipis dan tidak bisa menarik perhatian garis keturunan Golden Crow of Hell. Tapi sekarang berbeda. Setelah menyempurnakan cacing lubang hitam, garis keturunan di tubuh King Luan telah meningkat pesat. Itu sudah dalam bentuk embryo binatang dewa, seperti seorang gadis yang menunggu untuk dinikahi. Dia baru berusia 18 tahun, dan itu sudah cukup untuk membuat garis keturunan gagak emas neraka bergolak. Detik berikutnya, mereka berdua tanpa sadar berpelukan dan berguling ke tempat tidur. Beberapa jam kemudian, Xia Ping dan King Luan telah sepenuhnya menyatu, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Xia Ping secara naluriah menggunakan seni jantung telepati dan seni rahasia tertinggi budidaya ganda lainnya. Yin dan Yang menyatu. Kekuatan magis mereka menyatu seperti air, dan jiwa mereka terjalin seolah-olah menjadi satu. Hulala gelombang. Dia bisa merasakan energi padat dari garis keturunan Blue Luan yang ditransmisikan dari Blue Luan. Itu seperti air pasang, mengalir ke dalam tubuhnya, membersihkan setiap tulang, setiap inci daging, setiap tetes darah, dan setiap inci jiwanya. Pada saat yang sama, sel-sel gagak emas neraka di tubuhnya juga bangkit secara gila-gilaan. Garis keturunannya padat, dan setiap tetes darahnya mendidih seperti lahar, mengandung energi mengerikan dari gagak emas neraka. Sel-sel gagak emas neraka ini tidak tersegel, dan esensi energi agung menyembur keluar. Setiap sel seperti obat spiritual, dengan cepat berubah menjadi kekuatan magis yang sangat besar, dengan gila-gilaan melonjak ke sembilan rumah besar berwarna ungu. Dengan bantuan energi ini, kekuatan magisnya meningkat pesat. Itu hampir seketika diangkat ke puncak alam kembali, dan dia hanya selangkah lagi dari alam transendensi. Pada saat ini, garis keturunan Blue Luan telah terbangun. Di kedalaman kehampaan, ingatan tentang Luan Biru kuno berjatuhan seperti air pasang, dengan gila-gilaan ditransmisikan ke kedalaman pikiran Luan Biru. Bahkan Siaping menerima kenangan dari kedalaman garis keturunan Blue Luan. Meskipun dia tidak dapat melihat ingatan ini dengan jelas, dengan pemahaman ingatan ini yang tidak dapat dijelaskan, hal itu juga meningkatkan pemahamannya tentang hukum langit dan bumi, yang akan sangat bermanfaat baginya ketika dia menjadi seorang sage di masa depan. Roh primordialnya dan roh primordial Luan Biru menyatu, dan melakukan penanaman jiwa ganda. Roh primordialnya juga mendapat manfaat besar, dan energi jiwa meningkat, meningkat, dan meningkat secara gila-gilaan. Hampir dalam sekejap, sembilan roh primordial semuanya diangkat ke puncak alam kembali, dan tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Transformasi roh primordial, Transendensi Langit dan Bumi Tiba-tiba, Siaping mendapat pencerahan. Dia segera tahu bahwa dia telah maju ke puncak alam kembali, dan sekaranglah waktunya untuk menerobos ke alam Transendensi, dan memadatkan Transendensi Langit dan Bumi. Awalnya, jika dia ingin maju ke alam Transendensi, dia mungkin membutuhkan setidaknya beberapa dekade, tetapi setelah budidaya ganda dengan Bluluan, dia melahap sejumlah besar energi garis keturunan Bluluan. 1852 Tidak cukup, saya tidak memiliki cukup energi unsur langit dan bumi. Meskipun Siaping merasakan bahwa energi spiritual dan roh primordialnya telah mencapai puncak alam kebenaran yang kembali, jika dia ingin menerobos ke alam Transendensi dan memadatkan Dharma Langit dan Bumi, jumlah energi unsur langit dan bumi yang dia butuhkan adalah tak terbayangkan. Bagaimanapun, kondensasi Dharma Langit dan Bumi berbeda dari yang lain. Yang lain hanya perlu menyingkat satu, tapi dia perlu menyingkat sembilan. Ini sudah melampaui banyak makhluk hidup. Untungnya, dia telah memasuki dunia Iblis dan membunuh sejumlah besar Raja Iblis. Dari mereka, dia mendapatkan pil dan obat spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal ini lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke alam Transendensi. Memikirkan hal ini, Xia Ping tidak ragu-ragu. Sambil berpikir, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan mengaktifkan seni bela diri mistiknya untuk memadatkan tungku matahari. Seketika, pil-pil ini dimurnikan dengan tungku matahari. Kotoran telah dihilangkan, hanya menyisakan esensi energi yang paling murni. Itu adalah bola energi obat emas. Di bawah kendali Xia Ping, ia membuka mulutnya dan menelan semuanya. Seolah-olah setiap pori di tubuhnya telah menjadi mulut, menghasilkan kekuatan melahap yang tiada bandingannya. Gemuruh gelombang. Sejumlah besar energi obat melonjak ke dalam tubuh Xia Ping. Setelah itu, ia beredar melalui meridiannya dan memasuki sembilan rumah ungunya, bergabung dengan sembilan roh primordialnya. Sembilan roh primordialnya tiba-tiba mengeluarkan suara pecah. Roh primordialnya pecah seperti cangkang telur, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kedalaman roh primordialnya dan meninggalkan tubuhnya. Sudah waktunya. Hati Xia Ping sangat bersemangat, melonjak seperti air pasang. Dong. Saat itu juga, tubuhnya bergetar. Roh primordialnya, yang awalnya berada di kedalaman rumah ungunya, terbelah, berubah menjadi cahaya keemasan tak terbatas dan kabut tak terbatas. Di bawah kabut dan cahaya keemasan, banyak berhala dharma langit dan bumi muncul, membentang melintasi langit. Tanpa ragu, Xia Ping telah menerobos ke alam transendensi. Dia telah memadatkan sembilan dharma-dharma di tubuhnya, melayang di udara. Rumah-rumah ungu hancur, dan dharma lahir. Satu demi satu, bentuk dharma keluar dari kehampaan. Mereka seperti dewa, berdiri tegak di dunia. Ini. Xia Ping merasakan idola dharma langit dan bumi pertama berjalan keluar dari kedalaman kabut. Itu adalah Kui Oks, binatang dewa legendaris yang mengendalikan guntur dan kilat. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya, dan dengan satu suara gemuruh, sepertinya ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu seperti penguasa guntur. Dari tubuhnya, seseorang dapat merasakan kekuatan penghancur yang kejam, seolah-olah dia adalah penguasa penghakiman. Berhala dharma lainnya muncul, dilingkari api keemasan gelap. Itu adalah gagak emas neraka berkaki tiga, yang melayang diam-diam di kehampaan seperti terik matahari di dark true void, yang mampu mengoyak kegelapan setelahnya. Kemuliaan yang tak terlukiskan terpancar dari tubuhnya, seolah-olah itu adalah keberadaan paling kuno. Idola dharma langit dan bumi ketiga adalah seekor gajah dewa yang mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kakinya menginjak neraka, dan kepalanya bersandar di surga. Itu membentang melintasi kehampaan dan menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sedikit goyangan belalainya seakan mampu mengguncang kehampaan dan menghancurkan planet-planet. Idola dharma keempat adalah naga langit. Ia bergerak menembus awan dan hujan, dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu melonjak di udara, menampilkan aura yang tak tertandingi. Krune naga langit yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Idola dharma langit dan bumi kelima adalah diagram langit berbintang. Ini adalah diagram langit berbintang segudang dunia, dan tergantung di langit. Bintang-bintang yang padat muncul, seolah-olah mengandung esensi sejati alam semesta. Idola dharma langit dan bumi ke-6 adalah seorang tauti. Warnanya hitam pekat, dan memancarkan aura jahat dan gelap yang bisa melahap apa saja. Bahkan, cahaya di sekitarnya pun terdistorsi, membentuk lubang hitam. Idola dharma langit dan bumi ke-7 adalah seorang Buddha dengan seribu tangan. Saat kemunculannya, jutaan arhat dan bodhisattva seolah-olah sedang melantunkan mantra, menyebabkan alam semesta bergetar. Samar-samar, mantra 6 suku kata agama Buddha terdengar dari kedalaman kehampaan. Idola dharma langit dan bumi ke-8 adalah iblis-iblis dari neraka. Ia memiliki seribu mata, dan jelas merupakan iblis-iblis bermata seribu. Setiap matanya memancarkan niat jahat dan kejam. Seolah-olah setiap mata mewakili kejahatan dan dosa dunia, menyebabkan jutaan iblis meratap. Idola dharma langit dan bumi ke-9 adalah pohon dunia, yang memancarkan kekuatan jenis kayu, serta kekuatan yin dan yang, kekuatan hidup, ruang, dan kekuatan dunia. Seolah-olah itu adalah dewa yang menopang seluruh alam semesta. Setiap cabang menjulur keluar, dan akarnya menembus kehampaan. Ia berada di tengah, memimpin 8 idola dharma langit dan bumi lainnya. Ketika sembilan berhala dharma muncul, sebuah fenomena besar terjadi dalam radius beberapa ribu tahun cahaya. Dalam kisaran ini, setiap planet bergetar sepenuhnya, mengalami guncangan yang sangat besar. Ada gagak emas neraka yang terbakar, naga langit mengaum, gajah ilahi berlari, kuih memanggil hukuman petir, bagan bintang mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, tauti melahirkan lubang hitam, miliaran nyanyian arhat dan bodhisattva, dan miliaran iblis setan meratap. Ketika kekuatan-kekuatan ini berkumpul, seolah-olah alam semesta dilahirkan dan dihancurkan, dan dunia terpecah belah. Kekuatan surga dan neraka muncul, dan hidup dan mati berpotongan. Itu sangat menggemparkan. Bahkan pemandangan pembangkit tenaga listrik di puncak alam kesengsaraan guntur yang akan naik ke Sein tidak akan menjadi seperti ini. Kemunculan fenomena ini juga membuat khawatir banyak pembangkit tenaga listrik di dekatnya. Bahkan para orang suci pun merasa khawatir. Apa yang sedang terjadi? Fenomena seperti itu benar-benar muncul. Mungkinkah ada orang kuat yang akan naik ke Sein? Tidak mungkin. Tidak ada aura hukuman kilat. Itu bukan tanda kenaikan menjadi Sein. Jika bukan kenaikan ke Sein, maka harta rahasia mungkin telah muncul. Selidiki Selidiki segera. Lihat apakah ada harta rahasia yang muncul. Ini adalah peluang bagus. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik mengirimkan indera ilahi mereka dan segera pergi untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan fenomena tersebut. Bahkan para orang suci berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi. Sayangnya, siaping tinggal di kuil iblis. Kuil iblis dianggap sebagai salah satu artefak dewa paling kejam di alam semesta. Kemampuannya menyembunyikan jejaknya terlalu kuat. Bahkan para orang suci pun tidak dapat menemukannya. Jika tidak memiliki kemampuan ini, kuil iblis tidak akan bisa bersembunyi begitu lama tanpa ditemukan oleh orang suci lainnya. Oleh karena itu, siaping bersembunyi di kuil iblis untuk naik ke alam transendensi dapat dianggap menghindari bencana. Ia tidak akan ditemukan oleh musuh yang kuat karena berbagai fenomena yang terjadi selama kenaikan. Beberapa orang suci tidak mau menyerah. Mereka menjelajah dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya mereka menyerah. Ini karena mereka juga menemukan bahwa bagaimanapun mereka mencari, sepertinya ada kekuatan misterius dan kuat yang mencegah mereka menjelajah lebih jauh. Hal ini juga membuat banyak orang suci sangat takut. Mereka semua berspekulasi bahwa ini mungkin bukan kelahiran harta karun, tetapi fenomena yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik yang berkultivasi secara diam-diam. 1853 Beberapa sage menyerah dalam pengejaran, namun yang maha kuasa tidak menyadari bahayanya. Mereka tetap mengirimkan ahli untuk mencari tempat lahirnya fenomena tersebut. Murid dari banyak sekte di alam semesta selatan semuanya pindah, berharap menemukan tempat lahirnya harta dharma. Saat ini, Xia Ping tidak tahu bahwa kemajuannya ke alam transendensi telah menyebabkan keributan besar. Tapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena maju ke tahap awal alam transendensi. Terlalu kuat. Xia Ping menemukan bahwa setelah ia maju ke alam transendensi, sembilan rumah ungu di tubuhnya telah berkembang dua kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan dharma di tubuhnya juga berkali-kali lipat lebih padat. Sekarang dia merasa memiliki kekuatan dharma yang tak terbatas. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa meledakan planet dengan tangan kosong. Kekuatannya tak tertandingi dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, kekuatan divine sense-nya berkali-kali lebih kuat. Dengan gabungan sembilan roh primordial, rasa ilahi miliknya dapat menempuh jarak 300 juta kilometer. Banyak orang akan ketakutan setengah mati jika berita ini tersebar. Lebih penting lagi, dia telah memadatkan sembilan alam transendensi. Dia telah menggabungkan roh primordial, kekuatan dharma, dan seterusnya menjadi satu. Kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan tidak ada bandingannya. Garis keturunan gagak emas neraka juga telah diperkuat. Siaping merasa bahwa setelah budidaya ganda ini, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya jauh lebih padat dari sebelumnya. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa dia telah membangunkan 55 juta sel gagak emas neraka. Pada saat ini, setiap sel golden crow of hell di tubuhnya sangat kuat. Mereka seperti golden crow runes of hell. Mereka mengandung energi yang menakutkan seperti bintang. Dapat dikatakan bahwa kultivasi ganda dan kemajuannya ke alam transendensi telah memberinya manfaat besar. Oh, Luan Biru juga sudah maju. Siaping dengan cepat menemukan bahwa tubuh Blue Luan juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Yang pertama adalah penanaman ganda roh primordial. Roh primordialnya dan roh primordial Luan Biru digabungkan, menyebabkan kekuatan jiwa Luan Biru menguat, menguatkan, dan menguatkan kembali. Karena jiwanya cukup kuat, ingatan garis keturunan Blue Luan juga telah terbangun. Warisan Blue Luan yang tak ada habisnya melonjak keluar dari kedalaman garis keturunannya dan memasuki bagian terdalam pikirannya. Seolah-olah binatang dewa kuno akhirnya lahir di era ini. Garis keturunannya juga telah mengalami transformasi dan evolusi besar-besaran. Sebelumnya, dia hanya terbangun 20%, tapi sekarang berbeda. Dia telah membangkitkan 60% garis keturunan Blue Luan. Alasan mengapa dia bisa membangkitkan begitu banyak kekuatan garis keturunan adalah karena Azure Luan memperoleh terlalu banyak manfaat dari Xiaoping. Pertama-tama, tubuh Xiaoping diberi nutrisi oleh garis keturunan gagak emas neraka. Setelah menerima nutrisi dari energi binatang suci primordial ini, ia merangsang kebangkitan garis keturunan Blue Luan, menyebabkannya mengalami evolusi besar. Setelah itu, ia mulai berkultivasi ganda dengan Xiaoping. Kekuatan dharmanya yang besar melonjak ke dalam tubuh Green Luan. Kekuatan dharma dari alam karakteristik dharma adalah suplemen energi tingkat tinggi baginya. Dia bahkan memupuk jiwanya, melakukan kontak dengan pohon dunia di kedalaman jiwa Xiaoping. Energi tanpa batas dari pohon dunia disalurkan kepadanya, berubah menjadi energi tanpa batas. Energi yang berasal dari sumbernya memasuki tubuh King Luan, membersihkan setiap inci daging dan darahnya, setiap inci jiwanya, setiap tulang, setiap sel, dan seterusnya, menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi yang mirip dengan terlahir kembali. Dong! Saat itu, Xiaoping merasakan bahwa budidaya Luan Hijau terus meningkat, terus meningkat. Seolah-olah tidak ada hambatan sama sekali. Setelah menerobos beberapa alam, dia sebenarnya telah maju ke alam inti emas dan membentuk inti emasnya. Ribuan pusaran terbentuk di tubuhnya. Seolah-olah setiap titik akupuntur telah berubah menjadi laut ki dan tian, dengan gila-gilaan melahap ki esensi antara langit dan bumi, serta energi tak terbatas di kedalaman dimensi. Aura yang berasal dari binatang dewa purba juga melonjak keluar dari tubuhnya, naik secara tiba-tiba. Kekuatan jiwa tirani merobek celah kecil di atas kepalanya. Jelas sekali bahwa dia sedang berkomunikasi dengan dunia dimensi. Dia jelas belum membentuk roh primordialnya, tapi dia memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia dimensi. Sungguh luar biasa. Kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak seperti sungai yang tersembunyi. Itu menjungkir balikan lautan dan angin serta awan melonjak. Kekuatan mengerikan muncul di dalam, terus menerus mendidih. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luan hijau akhirnya berhenti berkultivasi dan terbangun dari keadaan tidak sadarkannya. Saat ini, pola hijau misterius muncul di antara alisnya. Ini adalah manifestasi dari garis keturunan Green Luan setelah mencapai tingkat kepadatan tertentu. Tampaknya mengandung kekuatan yang tak terduga, mampu memanfaatkan kekuatan kehampaan dan takdir. Green Luan membuka mata indahnya dan menatap siaping di depannya. Wajah cantiknya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit rasa malu. Wajah cantiknya sedikit merah seperti apel matang, sangat cantik. Tidak peduli seberapa dewasanya dia, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih sangat pemalu. Dia kurang lebih tidak tahu harus berbuat apa. Lagipula, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Meskipun kali ini dia kehilangan kesuciannya dan menderita kerugian besar pada bajingan tak tahu malu ini, dia juga tahu bahwa kali ini hanyalah sebuah kecelakaan. Itu adalah dorongan naluriah dari garis keturunannya. Dia tidak bisa menyalahkannya. Bahkan dia sendiri sepertinya tidak bisa mengendalikannya. Kamu sudah bangun. Siaping mengedipkan matanya dan menatap Green Luan di depannya, memperlihatkan ekspresi polos dan murni. Pelacur, lepaskan aku. Kekuatan Dharma di tubuh Green Luan sedikit bergetar. Dengan dong, itu segera mengguncang pelacur siaping dari tubuhnya. Kemudian, dia meraih dengan tangannya yang besar dan mengeluarkan gaun panjang berwarna hijau dari ring luar angkasa. Dia segera memakainya, menutupi sosoknya yang dewasa dan seksi. Baru setelah itu dia sedikit tenang. Siaping juga dengan cepat mengenakan pakaiannya. Awalnya, dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sebuah ruangan sunyi di kejauhan tiba-tiba terbuka. Turing Long berlari keluar dengan semangat dan berteriak, Haha, Sister Green Luan, saya berhasil. Saya akhirnya menyempurnakan cacing lubang hitam. Anda mungkin tidak tahu berapa banyak manfaat yang saya peroleh kali ini. Kekuatan Dharma saya telah berkembang pesat. Sebentar lagi, dunia akan tahu betapa kuatnya aku, kelinci ruang waktu Ling Long. Dia bergegas keluar dari ruangan yang sunyi dalam sekejap. Kemudian, dia berhenti berbicara karena dia melihat Siaping dan Green Luan benar-benar berdiri bersama. Tentu saja, hanya berdiri bersama bukanlah apa-apa, tetapi berdasarkan naluri seorang wanita, dia jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa baru saja terjadi antara Siaping dan Green Luan. Suasananya sangat aneh. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak bisa merasakannya. Matanya yang indah menatap Siaping dan Green Luan dengan curiga, seolah dia ingin melihat apa yang terjadi di antara mereka berdua. Apa yang kalian berdua lakukan di sini tadi? Kenapa rasanya aneh sekali? Tu Ling Long berjalan mendekat. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami berdua hanya ingin mesra, tapi kami tidak menyangka kamu tiba-tiba muncul. Kami hampir terjebak di tempat tidur olehmu. Siaping berkata sembarangan. Wajah cantik Green Luan memerah. Dia menatap tajam ke arah Siaping, ingin menggigitnya. Dia benar-benar menyentuh titik sakitku. Pergilah. Tu Ling Long sama sekali tidak mempercayai omong kosong Siaping. Dia berkata dengan marah, kamu ingin berhubungan intim denganku. Seekor katak ingin makan daging angsa. Bermimpilah. Jangan berkhayal. Dia naik dan menarik Green Luan. Dia memandang Siaping dengan jijik. 1854 Tidak jauh dari planet primitif tempat kuil Iblis Saint berada, sebuah pesawat luar angkasa hitam sedang melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Itu menuju ke planet tempat Siaping dan yang lainnya berada dengan kecepatan sangat cepat. Empat kata besar muncul di kulit terluar pesawat ruang angkasa, istana Iblis tanpa batas. Keempat kata besar ini sepertinya terkondensasi dari energi Iblis, menggeliat seperti serangga Iblis. Semua orang di alam semesta selatan tahu bahwa istana Iblis tanpa batas adalah sekte suci. Itu bahkan lebih kuat dari sekte racun segudang. Itu jelas merupakan sekte dao Iblis yang kejam. Manusia yang berkultivasi di sekte ini semuanya kejam dan bengis. Mereka membunuh orang seperti lalat. Pada saat ini, ratusan tetua dan murid istana Iblis tanpa batas muncul di pesawat luar angkasa. Mereka mengenakan pakaian putih dengan tulisan, Istana Iblis tanpa batas, terukir di punggung mereka. Pakaiannya ditutupi dengan pola hitam putih yang padat. Mereka menakutkan dan bengkok, seolah-olah mengandung kekuatan distorsi yang mengerikan. Mereka memancarkan aura Iblis yang menakutkan yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Beberapa hari yang lalu, fenomena langit dan bumi muncul di bidang bintang ini. Meliputi ribuan tahun cahaya, pemandangannya sangat mengejutkan. Diduga telah lahir harta karun rahasia. Tetua Agung, apakah lokasi harta karun rahasia itu benar-benar dekat dari sini? Apakah kita mencari di tempat yang salah? Ya, bidang bintang ribuan tahun cahaya terlalu besar. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami untuk menemukan harta karun rahasia. Benar sekali. Saya menemukan pusat fenomena langit dan bumi ada di dekat sini. Selama kita mencari dengan cermat, kita pasti akan menemukan sesuatu. Teknik ramalan tetua Agung tidak ada bandingannya. Karena dia berani mengatakan ini, dia harus percaya diri. Banyak tetua dan murid Istana Iblis tanpa batas berdiskusi. Mereka setidaknya berada pada tahap awal alam fase hukum. Yang terkuat di antara mereka, tetua Agung, berada pada tahap awal alam kesengsaraan petir. Semuanya bangga dan sombong. Tubuh mereka dipenuhi energi Iblis yang menakutkan dan niat membunuh. Mereka juga dikelilingi oleh kebencian yang mengerikan. Seolah-olah kerangka dan hantu berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Dari sini terlihat bahwa mereka telah membunuh banyak makhluk hidup hingga menimbulkan begitu banyak kebencian pada tubuh mereka. Tapi harta rahasia macam apa itu? Fenomena langit dan bumi ini begitu mengejutkan hingga mencakup ribuan tahun cahaya. Apakah ini kelahiran artefak suci? Seorang murid dari Istana Iblis tanpa batas menebak. Tidak, tidak, tidak. Bahkan kelahiran artefak suci tidak akan menghasilkan fenomena menakjubkan seperti itu. Harta rahasia itu mungkin bahkan lebih berharga daripada artefak suci biasa. Ekspresi serakah muncul di mata seorang tetua dari Istana Iblis tanpa batas? Mungkinkah peta keberuntungan segudang surga telah muncul? Menurut Patriark, atlas keberuntungan surga akan segera muncul. Berita ini telah menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Mereka siap untuk bergerak, dan arus bawah melonjak dalam kegelapan. Bahkan kekuatan-kekuatan di kosmos pusat telah mengirim murid-murid jenius mereka ke empat kosmos besar untuk memasuki diagram penciptaan segudang surga dan mendapatkan pertemuan dan harta karun yang tidak disengaja. Mendengar kata-kata ini, mata para tetua Istana Iblis tanpa batas bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Mereka telah mendengar banyak legenda tentang diagram keberuntungan segudang surga. Itu adalah artefak suci spasial puncak, harta ajaib kehidupan dari Saint of Good Fortune. Kekuatan harta ajaib ini sangat kejam, tak tertandingi, dan tak terkalahkan. Bahkan seorang suci pun tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dikatakan bahwa banyak kultifator yang memasuki diagram keberuntungan segudang surga telah memperoleh pertemuan yang sangat kebetulan. Bahkan orang tak bernama pun bisa mendapatkan pertemuan kebetulan dan menjadi orang suci. Oleh karena itu, setiap kali diagram keberuntungan segudang surga muncul, hal itu akan menyebabkan teror di seluruh alam semesta. Tidak diketahui berapa banyak monster tua yang tersembunyi di kedalaman alam semesta yang akan bergerak. Itu bukan tidak mungkin. Tetua agung dari Istana Iblis tanpa batas menyipitkan matanya. Lagipula, kesempatan untuk memasuki diagram keberuntungan segudang surga sangatlah langka. Bahkan tanah suci umat manusia yang tinggi di kosmos pusat mau tidak mau mengirimkan para ahli mereka untuk memperjuangkannya. Kita bisa membayangkan pertemuan yang tidak disengaja itu. Di dalam. Yang paling penting, diagram keberuntungan segudang surga akan segera muncul. Ia melintasi seluruh alam semesta, dan datang dan pergi tanpa jejak. Pintu masuknya bisa muncul di mana saja. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bagus sekali. Jika kita bisa menemukan pintu masuk ke diagram keberuntungan segudang surga, maka kita bisa menjadi orang pertama yang masuk dan mengambil inisiatif. Kita bisa mendapatkan pertemuan kebetulan tanpa akhir. Pada saat itu, istana iblis tanpa batas kita pasti akan menjadi nomor satu. Satu sekte iblis di kosmos selatan. Banyak tetua dari istana iblis tanpa batas yang sangat bersemangat. Ayo pergi. Jangan buang waktu lagi. Kemunculan diagram keberuntungan segudang surga tidak hanya ditemukan oleh istana iblis tanpa batas kita. Sekte lain seperti sekte sepuluh ribu racun, sekte bayangan gelap, dan sekte pembunuh jahat juga telah menemukannya. Juga mengirimkan ahlinya. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengambil inisiatif. Tetua agung dari istana iblis tanpa batas berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Tetua agung, siapapun yang berani merebut pertemuan kebetulan di istana iblis tanpa batas kita akan dibunuh tanpa ampun. Banyak tetua dari istana iblis tanpa batas dipenuhi dengan niat membunuh. Titik-titik. Setelah beberapa hari, Siaping telah tinggal di Demon Sein Hall. Bagaimanapun, dia baru saja maju ke tahap awal alam transendensi. Dia perlu mengkonsolidasikan budidaya kekuatan sihirnya. Jika tidak, fondasinya mungkin menjadi tidak stabil. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia dapat dianggap telah sepenuhnya menstabilkan budidaya alam transendensinya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki sembilan alam transendensi besar miliknya. Dia sudah bisa menggunakan kekuatan ini dengan bebas. Selain itu, kekuatan sihir dan roh primordial di tubuhnya juga meningkat pesat karena budidaya tertutup ini. Mereka jauh lebih kejam dari sebelumnya. Kekuatan sihirnya hampir memenuhi setiap sudut tubuhnya. Itu sangat kejam. Sekarang, dia bahkan tidak tahu betapa kuatnya dia. Selama ini, Green Luan tidak bertemu dengan Xia Ping. Dia menemukan alasan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tampaknya sangat memalukan bertemu Xia Ping, jadi dia memilih untuk tidak bertemu dengannya. Adapun Turing Long, dia kadang-kadang bertemu dengan Xia Ping. Namun, setelah dia menyempurnakan cacing lubang hitam, tampaknya atribut tubuhnya sangat cocok dengan cacing lubang hitam. Oleh karena itu, kekuatan sihir di tubuhnya meningkat pesat. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat peningkatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Green Luan, yang sebelumnya berkultivasi dengan Xia Ping dan membangkitkan sebagian besar garis keturunannya. Dong. Pada saat ini, Xia Ping merasakan kekuatan menjijikkan datang dari kedalaman Demon Sein Hall. Hampir dalam sekejap, dia diusir dari Demon Sein Hall dan sampai ke ruang terbuka di luar. Xia Ping, lokasi Demon Sein Hall akan berubah. Kita akan pergi untuk uji coba berikutnya. Itu hanya akan berhenti ketika kita maju ke Demon Sein Realm. Kali ini, kita akan mengucapkan selamat tinggal. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Suara Green Luan keluar dan dikirim kepikiran Xia Ping. Ini adalah pertama kalinya Green Luan dan Xia Ping berbicara dalam beberapa hari terakhir. Namun, sebelum Xia Ping bisa mengatakan apapun, dengan keras, Demon Sein Hall bergetar sedikit. Sebuah istana emas besar menyatu dengan angkasa, bersinar terang. Dalam sekejap, ia meninggalkan ruang ini dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Apakah sudah hilang? Xia Ping berdiri di kejauhan. Dia tidak merasa sedih. Semua hal baik harus diakhiri. Terlebih lagi, akan selalu ada saat di mana mereka akan bertemu lagi di masa depan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ledakan. 1855. Eh. Xia Ping menoleh dan melihat banyak petani berpakaian putih muncul di depannya. Mereka semua mengenakan pakaian putih, dan tulisan, Istana Iblis tanpa batas tertulis di punggung mereka. Ketika orang-orang ini berdiri bersama, sepertinya mereka sengaja atau tidak sengaja membentuk formasi jalur setan. Kekuatan sihir jalur Iblis di dalam tubuh mereka beresonansi satu sama lain, seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya akan segera lahir. Seluruh langit seakan diselimuti awan gelap, menutupi langit dan menutupi matahari. Energi Iblis melonjak ke langit, dan ratapan hantu serta lolongan serigala terdengar. Momentumnya sangat menakutkan, dan bahkan planet primitif pun bergetar. Hati-hati, ini adalah para murid dan tetua dari Istana Iblis tanpa batas di alam semesta selatan. Mereka bahkan lebih kuat dari sekte racun segudang. Selain itu, para murid dari Istana Iblis tanpa batas ini adalah Iblis yang tiada taranya, dan mereka tidak boleh dianggap enteng. Dengan saat ini, suara korin terdengar, dan dia segera mengenali identitas sebenarnya dari orang-orang ini. Nak, dari mana istana itu tadi? Kemana perginya? Aku melihatmu keluar dari istana itu, dan aku bertanya-tanya pertemuan kebetulan apa yang kamu alami. Seorang tetua dari Istana Iblis tanpa batas menatap siaping. Mereka telah mencari planet yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, mencoba menemukan tempat di mana fenomena surgawi itu muncul. Namun setelah mencari selama beberapa hari, mereka masih belum menemukan apapun. Tapi sekarang setelah mereka sampai di planet primitif ini, mereka benar-benar menemukan sebuah istana misterius kuno dan tirani. Mereka semua langsung bergembira, mengira bahwa mereka akhirnya menemukan tempat munculnya fenomena surgawi. Namun siapa sangka mereka tidak bisa menembus formasi pembatas istana, bahkan mereka tidak bisa mendekatinya. Tepat ketika para tetua dari Istana Iblis tanpa batas ingin memberitahu para ahli sekte untuk datang, mereka menemukan bahwa istana misterius telah merobek kekosongan dan langsung melarikan diri. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat mereka berdebar-debar, berpikir bahwa mereka telah melewatkan kesempatan besar, mereka melihat sosok lain keluar dari istana. Kali ini, mereka berada dalam masalah. Para tetua dari Istana Iblis tanpa batas ini segera berpikir bahwa anak ini pasti telah mendapatkan pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya di Istana Misterius, dan setelah menyelesaikan pertemuan kebetulan itu, Istana Misterius itu telah melarikan diri. Oleh karena itu, mereka segera mengepung anak ini, berusaha mencari rahasia Istana Misterius darinya. Pertemuan kebetulan yang kudapat tidak ada hubungannya denganmu. Ini rahasiaku. Siaping melirik sekilas ke arah kelompok tetua Istana Iblis tanpa batas. Anak baik, kamu punya nyali. Tahukah kamu siapa kami? Istana Iblis tanpa batas? Pernahkah Anda mendengar tentang Istana Iblis tanpa batas? Seorang tetua mencibir dan menatap Siaping dengan ganas. Kamu menyinggung Istana Iblis tanpa batas kami. Akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Kamu sebenarnya ingin merahasiakan ini. Mimpi yang bodoh. Bicaralah. Segera beritahu aku apa yang terjadi dengan Istana Misterius itu. Apa hubungannya dengan diagram keberuntungan segudang surga? Segera ceritakan semuanya padaku. Kalau tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Bahkan teman dan keluargamu pun akan menderita. Bernasib sama denganmu, dan seluruh klanmu akan dimusnahkan. Pikirkan baik-baik, Istana Iblis tanpa batasku tidak tertarik bercanda denganmu. Penatua berambut merah lainnya menatap Siaping, tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan dan niat membunuh yang mengerikan. Samar-samar, idola Dharma Langit dan Bumi muncul di belakangnya. Itu adalah pria kekar dengan wajah hijau dan taring tajam. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, memegang pisau besar dan tombak panjang. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan sepertinya ada roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, menyebabkan orang bergidik. Para tetua lain dari Istana Iblis tanpa batas juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka ingin mendapatkan pertemuan kebetulan di diagram keberuntungan segudang surga sampai-sampai mereka menjadi gila. Siapapun yang berani menghalangi mereka untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja itu adalah musuh dan harus mati. Sekarang karena ada kesempatan untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, bagaimana mereka bisa menyerah? Mereka ingin mengetahui rahasia ini meskipun mereka mati. Mereka dapat merasakan bahwa Istana Misterius sebelumnya berisi rahasia tertinggi. Banyak batasan dan formasi yang tertulis di atasnya, dan itu tak terduga dan luar biasa. Itu hanya membangkitkan pemujaan yang ekstrim, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta sihir biasa. Omong kosong apa Istana Iblis tanpa batas, aku bahkan belum pernah mendengar tentang sekte kecil sebelumnya. Beraninya kau berteriak di hadapanku. Siaping melambaikan tangannya, enyahlah, enyahlah tanpa henti. Kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup selama aku tidak marah. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini hari ini, dan 10 ribu tahun kultifasimu akan hancur dalam sehari. Dia mengucapkan ultimatum. Anjing keras kepala, bocah ini tidak akan bertobat sampai dia melihat peti matinya. Bunuh, bunuh dia segera. Ekstrak jiwanya dan bakar dalam api Iblis selama tiga hari tiga malam. Mari kita lihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Mendengar ini, kelompok tetua Istana Iblis tanpa batas menjadi marah. Mereka tidak bisa menahan amarahnya. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang berani mengabaikan dan bahkan mempermalukan orang-orang di Istana Iblis tanpa batas seperti ini. Orang-orang biasa tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Belum lagi mereka adalah Iblis menakutkan yang akan melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh orang seperti lalat. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Membunuh kapak Iblis tanpa batas. Dalam sekejap, seorang pria setinggi tiga meter terbang keluar. Dia adalah seorang ahli yang menakutkan di puncak alam Dharma. Idola Dharma segera muncul dari tubuhnya. Itu adalah Iblis yang sangat besar. Tingginya lebih dari seratus sang, seperti gunung. Ia memegang kapak setan hitam di tangannya. Tanda setan yang padat muncul di kapak, dan tanda setan itu berputar seperti cacing tanah. Iblis itu mengeluarkan aura yang menakutkan, berdarah, gila, dan mematikan. Terutama pada kapak Iblis hitam itu. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dibantai. Bahkan kebenciannya telah memadat menjadi warna hitam. Seolah-olah itu adalah dosa dari jurang maut. Membunuh. Pria besar itu meraung, dan kapaknya ditebang dari kehampaan. Itu menggemparkan dunia, dan mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Seolah-olah planet primitif ini akan terbelah dua oleh kapak ini. Ledakan gelombang. Saat ini, Siaping berdiri di posisi semula. Roh primordial tirani keluar dari kedalaman istana ungu miliknya. Itu mengumpulkan energi langit dan bumi dalam jarak 3000 mil. Tiba-tiba, Buddha setinggi seribu Zhang dengan seribu tangan muncul di depan para tetua istana Iblis tanpa batas. Saat muncul, ribuan lengan tumbuh. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bersinar terang. Seluruh tubuhnya seperti kaca emas. Nyanyian miliaran Buddha terdengar samar-samar dari kedalaman kehampaan. Krune Buddha yang tak terhitung jumlahnya turun dari kehampaan dan berubah menjadi bunga teratai. Sang Buddha dengan seribu tangan berdiri tegak di kehampaan. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Seolah-olah semua kejahatan di dunia telah berubah menjadi ketiadaan di hadapannya. Menghadapi kapak Iblis ini, ia dengan lembut menamparkan tangan emasnya. Dong! Hanya dengan satu telapak tangan, kapak raksasa Iblis itu langsung berubah menjadi debu. Semua aura Iblis dengan cepat dimurnikan menjadi ketiadaan di bawah penerangan cahaya Buddha. Rasanya seperti es dan salju bertemu sinar matahari, mencair. Ahahahahaha! Seluruh idola Dharma langit dan bumi dihancurkan. Pria kekar itu menjerit kesakitan. Karena idola Dharma langit dan bumi merupakan energi tertinggi yang terkondensasi dari roh primordial seseorang. Sekarang setelah dihancurkan, roh primordialnya langsung terluka. Itu setara dengan jiwanya yang terkoyak. Bahkan jika seorang pria ditendang di bagian vitalnya, dia tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu. Tapi ini bukanlah akhir. Tangan emas itu menghancurkan idola Dharma langit dan bumi. Setelah itu, ia langsung mencapai tubuh pria kekar itu dan dengan kejam menghantam tubuhnya. Ledakan! Seketika, seluruh tubuh pria kekar itu terhempas ke tanah. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan cetakan telapak tangan emas yang membentang sejauh 3000 mil muncul di tanah. Tanah di sekitarnya sepertinya telah terkorosi oleh energi Buddha, berubah menjadi kaca emas. Terlalu lemah. 1856 Adik Li Para tetua dari Istana Iblis tanpa batas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika mereka melihat pria besar itu dihancurkan menjadi daging cincang. Mereka sangat marah. Ini adalah tetua fase hukum Istana Iblis tanpa batas mereka. Dia memiliki status tinggi dan setara dengan seorang jenderal. Tapi sekarang, dia dihantam sampai mati di depan mereka. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Mereka bahkan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Bajingan ini bahkan meremehkan kekuatan Saudara Mudali. Dia mengatakan bahwa Saudara Mudali terlalu lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Betapa bajingan ini meremehkan orang. Mendengar kata-kata ini, bahkan patung tanah liat pun akan marah. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan karena tetua Istana Iblis tanpa batas terlalu lemah. Siaping saat ini terlalu kuat. Dia memiliki garis keturunan Infernal Golden Crow dan pohon dunia di kedalaman roh primordialnya. Dia telah melahap jiwa tirani yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan membuka sembilan istana ungu. Kekuatan sihirnya tidak terbatas melebihi imajinasi semua orang. Bahkan binatang dewa pun tidak bisa membandingkannya. Ketika dia hanya berada di alam pengembalian alam, dia bisa menyapu sebagian besar ahli alam fase hukum. Semangat primordialnya bersifat tirani dan kekuatan tempurnya sangat menggemparkan. Sekarang setelah dia maju ke alam fase hukum, dia telah memadatkan fase hukum langit dan bumi dan sepenuhnya menyatukan esensi, energi, dan jiwanya menjadi satu. Kekuatan sihirnya telah berubah, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kejam. Hanya ahli rilem retribusi guntur yang memiliki harapan untuk selamat dari serangannya. Semua orang pada dasarnya tidak punya pilihan selain mati. Karena kamu berani membunuh saudara mudali, kamu mendekati kematian. Orang tua ini pasti akan membunuhmu dan mencabut uratmu. Kemampuan surgawi iblis, teknik kegelapan yang tenggelam. Pada saat ini, tetua agung istana iblis tanpa batas, seorang ahli alam kesengsaraan guntur tahap awal, seorang lelaki tua berambut merah, sangat marah. Matanya menampakkan cahaya yang tajam dan dingin. Energi iblis hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, mengubah ribuan kilometer di sekitarnya menjadi medan bintang yang gelap. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka di depannya. Namun, ini bukanlah energi iblis biasa. Itu adalah energi iblis yang penuh dosa dari dimensi kegelapan. Isinya aura kebobrokan, korosi, dan dosa. Bisa membuat manusia terjerumus ke neraka avici dan menderita siksaan abadi. Pada saat yang sama, energi iblis yang berdosa dapat merusak dan merusak kekuatan sihir seseorang. Begitu seseorang diserang oleh energi iblis, seluruh tubuhnya akan terinfeksi oleh energi iblis. Bahkan jiwa seseorang akan tenggelam ke dalamnya, berubah menjadi iblis pembantai tanpa emosi. Dengan mengandalkan teknik budidaya jalur iblis ini, tetua jalur iblis dari istana iblis tanpa batas ini tidak terkalahkan. Dia dikenal sebagai iblis terhebat di generasinya, dan tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh. Di masa lalu, ketika seni iblis ini digunakan, semua makhluk hidup di planet ini akan terkorosi. Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi iblis tak berakal yang akan saling membunuh dan membunuh. Di bawah kendali tetua agung, ki iblis tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan berubah menjadi pedang menakutkan yang membelah kehampaan. Boom gelombang-gelombang. Sinar cahaya pedang hitam membombardir siaping, menyebabkan seluruh planet dan tanah bergetar. Tampaknya mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan ruangnya pun terkoyak hingga menimbulkan retakan. Segala sesuatu di depan cahaya pedang hitam ini akan terpotong menjadi bubuk dan lenyap. Faktanya, pancaran pedang hitam ini mengandung energi iblis berdosa yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang dan menghasilkan halusinasi, menyebabkan hidupnya terjerumus ke dalam jurang tak berujum dan tidak pernah bisa bangkit kembali. Serangan seperti itu hampir merupakan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan guntur tahap awal. Niat membunuh seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet dan menyebabkan planet primitif ini runtuh sepenuhnya. Tak tergoyahkan, Rulai. Siaping bahkan tidak melihatnya. Sambil berpikir, Buddha berlengan seribu di belakangnya segera bergerak. Ketiga lengan emasnya menari-nari dan seolah membentuk segel, berubah menjadi simbol swastika yang berisi suara Buddha tertinggi. Telapak tangan ini menamparkan. Tampaknya itu adalah telapak tangan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan yang meledakkan penindasan, tidak dapat dihancurkan, keabadian, yang tertinggi, dan kekuatan besar Buddha lainnya, menekan semua keberadaan besar. Samar-samar, sepertinya ada Rulai Abadi yang bersemayam di kedalaman pohon palem emas raksasa ini. Telapak tangan emas raksasa ini langsung merobek tirai langit gelap. Ketika energi iblis berdosa bertemu dengan cahaya Buddha tertinggi, energi itu langsung hancur seolah-olah telah dimurnikan sepenuhnya. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya Buddha, dan semua energi iblis menghilang tanpa jejak. Tetua Agung Istana Iblis tanpa batas tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Dia tertangkap basah dan dikirim terbang dengan telapak tangan. Dia sebenarnya dikirim terbang keluar dari planet primitif ini dan keluar luar angkasa, tiba di planet terdekat. Ledakan. Seluruh tubuhnya runtuh di planet terpencil itu, dan segala sesuatu dalam radius puluhan ribu kilometer runtuh. Simbol swastika emas raksasa muncul di tanah, dan tanah di sekitarnya berbentuk kaca emas. Setelah itu, Tetua Agung Istana Iblis tanpa batas terus batuk darah. Organ dalamnya dihancurkan menjadi pasta daging, dan cahaya Buddha yang menakutkan menyerbu ke dalam paru-parunya, mengganggu sirkulasi kekuatan sihir di tubuhnya. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Teknik kegelapan tenggelamku adalah teknik budidaya Iblis Dao yang tertinggi. Ia menyerap energi iblis berdosa di kedalaman dimensi kegelapan, dan setelah 9999 tahun mengalami temper, ia akhirnya mencapai tahap kesuksesan besar. Setelah Iblis Dao dilepaskan, ia dapat segera menembus keabadian dan menghancurkan planet. Ini berisi transformasi tanpa akhir. Bahkan kita tinggi dari para kultifator lurus tidak dapat menahan energi iblis berdosa di tubuh saya. Itu berasal dari sumber yang sama dengan energi iblis primordial. Jika orang biasa menerima pukulan dariku, kekuatan sihir mereka akan segera terkikis, dan mereka akan langsung jatuh ke dalam kebejatan, berubah menjadi makhluk iblis yang telah kehilangan akal sehatnya dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Tapi sekarang, energi iblis berdosa di tubuhku benar-benar dihancurkan dengan satu telapak tangan. Nak, dari mana asalmu? Mungkinkah Anda adalah putra Buddha dari Sekte Buddha? Mungkinkah Anda mewarisi warisan Sang Buddha? Tetua Agung Istana Iblis tanpa batas berteriak, merasa sangat tidak rela. Sebagai Tetua Agung Istana Iblis tanpa batas, dia telah menjelajahi alam semesta selama puluhan ribu tahun, membunuh banyak orang, dan melakukan banyak perbuatan jahat. Tapi masih belum ada orang yang bisa menghadapinya, dan dia bisa lolos begitu saja dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, dia telah bertemu dengan seorang junior yang benar-benar telah mengalahkannya hingga sedemikian rupa hanya dengan satu telapak tangan. Jiwanya hancur di tempat, menghadapi akhir seperti itu, bagaimana dia bisa rela? Penatua yang hebat. Banyak Tetua Agung Istana Iblis tanpa batas juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh sebuah planet, orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah maha kuasa di alam fase hukum ke atas. Indra ketuhanan mereka bersifat tirani. Belum lagi mereka dipisahkan oleh sebuah planet, meski dipisahkan oleh puluhan planet, mereka tetap bisa mendengar suara satu sama lain. Mendengar kesedihan dan kemarahan Tetua Agung, mereka juga merasakan simpati atas kematian seekor kelinci, dan kemarahan muncul dari hati mereka. Aku bisa memahami perasaanmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tapi ini tidak bisa disalahkan padamu. Kamu bisa dianggap sebagai ahli yang cukup baik di antara para kultifator biasa, tapi aku terlalu kuat. Aku sangat kuat sehingga aku takut pada diriku sendiri. Baru saja, aku tidak bisa, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, dan aku menghancurkanmu dengan satu telapak tangan. Tapi jangan khawatir, hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda ke dunia berikutnya dengan satu telapak tangan. Anda tidak perlu merasakan segala macam penderitaan di dunia. Ini juga merupakan semacam belas kasihan. Anda mendengar ini, tetua agung istana iblis tanpa batas menjadi sangat marah, dan dia secara tidak sengaja menyentuh kekuatan Buddha besar yang ditinggalkan Siaping di tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Boom, gelombang. 1857 Sudah berakhir, kakak Mudali sudah mati. Bahkan tetua agung pun dibunuh oleh anak ini. Semua tetua istana iblis tanpa batas berteriak ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengira anak ini lemah, dan mereka bisa membunuhnya dengan lambayan tangan. Namun siapa sangka anak ini adalah harimau yang ganas. Dalam sekejap, dia membunuh dua ahli istana iblis tanpa batas. Bahkan tetua agung pun terbunuh. Pada saat ini, mata tetua alam retribusi petir istana iblis tanpa batas lainnya bersinar dengan ganas. Dia berteriak, Bajingan kecil, kamu berani membunuh para tetua di istana iblis tanpa batas milikku. Tahukah kamu bahwa setiap kali kita mati, kita akan meninggalkan tanda spiritual iblis. Itu seperti kutukan yang akan tertinggal di jiwamu. Semakin banyak kamu mati, semakin kuat kutukannya. Pada saat itu, tubuhmu akan dipenuhi dengan kutukan yang ditinggalkan oleh para murid istana iblis tanpa batasku. Banyak ahli istana iblis tanpa batasku yang akan memburumu. Mereka tidak akan pernah menyerah. Terlebih lagi, kutukan semacam ini bahkan akan menembus jauh ke dalam garis keturunan Anda. Bahkan jika kamu memiliki keturunan, kamu juga akan dikutuk oleh istana iblis tanpa batas milikku. Kami tidak akan beristirahat sampai kami memusnahkan seluruh klan Anda. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Kutukan setan. Saya tidak menyangka Anda dan sekte 10 ribu racun menjadi serigala di sarang yang sama. Tapi apakah menurutmu aku akan takut? Siaping meraih dengan tangannya. Tiba-tiba, dua bola kabut hitam muncul di tangannya. Mereka memancarkan aura dingin, jahat, dan terkutuk. Tampaknya ada jiwa yang kesal menangis di kedalaman kabut hitam. Ada jimat iblis yang tak terduga di kedalaman kabut. Dan jimat ini diperoleh dari tubuh kedua tetua istana iblis tanpa batas. Setelah mereka mati, kekuatan kutukan berubah menjadi kabut dan mencoba membungkus tubuh Siaping seperti hantu jahat. Tapi orang seperti apa Siaping itu? Dia telah memadatkan inkarnasi langit dan bumi. Kekuatan roh primordialnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi dia pernah menemui hal semacam ini sebelumnya, jadi dia sudah bersiap. Dulu, saat dia lemah, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Tapi sekarang, ketika kutukan iblis mendekati tubuhnya, kutukan itu ditangkap dan disegel. Ini adalah kutukan iblis dari istana iblis tanpa batas milikku. Kutukan ini tidak terlihat dan tidak berbentuk. Kamu benar-benar dapat menangkapnya dan menyegelnya dengan tangan kosong. Ketika para tetua istana iblis tanpa batas melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini karena kutukan iblis daos sangat menakutkan. Ia tidak berbentuk dan tidak berbentuk, seperti belatung yang menempel di tulang. Bahkan jika ahli alam petir kesengsaraan menemuinya, mereka tidak akan berdaya dan tidak mampu menolaknya. Tapi sekarang, bocah ini benar-benar meraihnya dengan tangan kosong dan dengan santai meremasnya. Benar-benar tidak terbayangkan, mereka sudah hidup lama sekali, tapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Sialan, kamu bahkan bisa menangkap kutukan istana iblis tanpa batasku dengan tangan kosong. Latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Dia memiliki teknik rahasia yang secara khusus melawan teknik budidaya istana iblis tanpa batas kita. Segera pergi. Seorang tetua istana iblis tanpa batas melompat dan berteriak dengan marah, kirimkan sinyal. Segera beritahu para tetua istana iblis tanpa batas. Suruh mereka mengirim ahli dan membunuh iblis ini. Semua tetua istana iblis tanpa batas tercengang. Semuanya adalah ahli di atas alam Dharma. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan kekuatan sihir mereka sangat kuat. Bagaimana mereka bisa tahu betapa menakutkannya seseorang yang bisa melawan kutukan jalur iblis? Orang seperti itu sungguh tidak terduga. Terlebih lagi, dia telah membantai tetua agung. Kekuatannya luar biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tolak saat ini. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Namun, jika mereka bisa membunuh musuh seperti itu, istana iblis tanpa batas pasti akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Bahkan para sage mungkin memberi mereka pertemuan yang tidak disengaja, memungkinkan mereka memperoleh manfaat tanpa akhir. Oleh karena itu, mereka segera mengirimkan sinyal untuk memberi tahu para ahli sekte dan tetua agung agar segera datang dan membunuh musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kamu masih ingin memberi tahu ahlinya. Percuma saja. Hari ini, kalian semua akan mati di tempat ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siaping meraih dengan tangannya yang besar, dan api infernal golden crow menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dua bola kutukan jalur iblis terbakar menjadi abu. Ceritan melengking datang dari kedalaman kehampaan. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkan kekuatan kutukan jalur iblis. Namun, api infernal golden crow berbeda. Itu adalah salah satu api terkuat di dunia. Tidak ada apapun yang tidak bisa terbakar. Ledakan. Setelah dua kutukan jalan iblis dibakar, Buddha berlengan seribu di belakang Siaping segera bergerak. Seribu lengan emas bergerak bersamaan dan meraih kekosongan. Tanpa diduga, kekuatan unsur bumi, angin, air, dan api di dunia semuanya diambil. Dinding udara yang besar langsung didirikan dalam radius beberapa ribu kilometer. Mereka menyegel langit dan mengunci bumi. Mereka seperti sebuah kubus yang menyelimuti sekeliling, membentuk sangkar spasial. Apa? Para tetua istana iblis tanpa batas terkejut. Mereka menemukan bahwa dinding udara terlalu keras. Ada banyak tanda Buddha di sekeliling mereka. Seolah-olah itu adalah kitab suci. Mereka sangat keras dan mengandung kekuatan Buddha yang kejam. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Dalam waktu singkat, dinding udara berubah menjadi dinding emas. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari mereka, terlepas dari apakah mereka berada di langit atau di tanah. Sial, kamu sebenarnya ingin mengepung dan membunuh kami. Apa kamu benar-benar mengira kami adalah tanah liat yang bisa dihancurkan sampai mati olehmu? Kamu terlalu meremehkan kami. Melihat pemandangan ini, para tetua istana iblis tanpa batas sangat marah. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa anak di depan mereka takut mereka akan melarikan diri. Oleh karena itu, dia telah membentuk formasi besar untuk mencegah mereka melarikan diri. Dia sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh mereka semua sendirian. Dia terlalu sombong. Ayo kita susun formasi bersama dan bunuh anak ini. Aku ingin melihat bagaimana anak ini akan membunuh kita semua. Para murid istana iblis tanpa batas tidak bisa dianggap enteng. Mereka sangat marah. Mereka ingin bertarung sampai mati dengan anak ini dan merasakan kekuatan istana iblis tanpa batas. Formasi pemakan 10.000 Jiwa Iblis Dalam sekejap, para tetua istana iblis tanpa batas tersebar di mana-mana. Mereka menggunakan tubuh mereka sebagai simpul formasi untuk menyediakan aliran energi iblis yang stabil. Segera, formasi iblis yang mendalam, rumit, dan misterius muncul. Itu berkomunikasi dengan dimensi kegelapan, dan energi iblis dari jurang mengalir turun dari kehampaan, memasuki pusat formasi. Menabrak. Energi iblis yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi ribuan iblis jurang. Mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, mengguncang langit dan bumi. Mereka jahat dan jahat, dan angin dingin bertiup. Mereka menerkam ke arah siaping, ingin menghancurkan jiwanya. Setan-setan jurang ini bukanlah setan-setan biasa. Mereka adalah iblis surgawi. Mereka tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Kultifator biasa tidak akan mampu menolaknya. Mereka akan diserang dalam sekejap, dan jiwa mereka akan dilahap. Ini juga salah satu kartu andalan istana iblis tanpa batas. Itu bisa berubah menjadi setan surgawi dan membunuh musuh. Nak, matilah untukku. Ini adalah formasi besar pemakan 10 ribu jiwa iblis dari istana iblis tanpa batas milikku. Formasi ini dapat mewujudkan kekuatan iblis langit. Mereka tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Bahkan jika kekuatan sihirmu mencapai langit dan kamu memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. 1858 Iblis langit, apakah menurutmu aku telah membunuh beberapa iblis langit? Matilah kalian semua. Siaping tertawa dingin dan mengaktifkan seribu tangan Buddha di tubuhnya. Tiba-tiba, ribuan tangan melambai pada saat bersamaan. Setiap lengan seperti naga langit kuno, ganas dan tak tertandingi. Kekuatan ini begitu kuat hingga tak terlukiskan. Seolah-olah setiap serangan memiliki kekuatan untuk menundukkan naga dan harimau. Itu tak tertandingi dan tak terkalahkan. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, lapisan cetakan telapak tangan emas muncul di udara. Jumlahnya sudah jutaan, dan setiap cetakan telapak tangan mengandung kekuatan mengerikan dari naga langit. Seolah-olah seekor naga langit kuno sedang menyerang. Dengan begitu banyak cetakan telapak tangan emas yang membombardir, seluruh area berubah menjadi vakum. Seluruh udara benar-benar ditolak. Formasi pemakan jiwa mengalami pukulan yang tak terbayangkan. Retak, retak. Segera, garis formasi pecah, dan retakan kecil muncul. Seolah-olah akan runtuh. Poci. Setiap tetua istana iblis tanpa batas di titik-titik formasi memuntahkan darah. Paru-paru mereka terluka, tapi mereka masih bertahan. Mereka menyerap aura iblis dari kedalaman dimensi gelap dan nyaris tidak berhasil melawan. Terlalu kuat. Apakah ini benar-benar seorang praktisi yang baru saja memasuki tahap Dharma? Bagaimana darmanya bisa begitu kuat? Dia bukan manusia. Kekuatan spiritualnya begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan kekuatan spiritual seorang kultifator kesengsaraan hanya sekuat ini. Sialan. Jika ini terus berlanjut, kita pasti bukan lawannya. Seluruh formasi akan runtuh. Tidak ada cara lain. Aktifkan rahasia pamungkas dari formasi pemakan jiwa, formasi pemakan jiwa. Satu pertempuran akan menentukan hasilnya. Aktifkan iblis langit yang tak terhitung jumlahnya dan bunuh anak nakal ini secara instan dan melahap jiwanya. Banyak tetua dari istana iblis tanpa batas berteriak dengan marah. Dengan kepulan, mereka memuntahkan setegup darah ke formasi. Setegup darah ini adalah energi kehidupan mereka dan mengandung energi yang sangat besar. Ketika darah ini dituangkan ke dalam formasi pemakan jiwa, seluruh formasi mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Lubang di dimensi gelap terbuka dan sejumlah besar aura iblis jurang menyembur keluar seperti sungai. Dalam sekejap, seluruh planet diselimuti oleh aura iblis jurang. Seolah-olah telah terkikis seluruhnya. Planet ini telah terkikis seluruhnya ke dalam tanah jurang maut. Di kedalaman Arrai, tubuh puluhan ribu iblis surgawi telah memadat, memancarkan ke iblis yang mengerikan. Dari kedalaman dimensi kegelapan, rune jalur iblis dituangkan ke dalam susunannya. Manusia, ada manusia di sini. Jie-jie-jie, sepertinya aku mencium aroma darah segar. Makan dia, segera makan manusia ini. Ini adalah makanan terbaik, setelah memakannya, basis budidaya kita pasti akan meningkat pesat. Ketika iblis surgawi ini melihat siaping, mereka seperti anjing kelaparan yang berjuang untuk mendapatkan makanan, mengungkapkan ekspresi hirup pikuk. Mereka bisa merasakan esensi energi darah yang kaya di tubuh siaping. Ini hanyalah suplemen yang bagus, setara dengan pil abadi tertinggi. Mereka awalnya adalah setan langit, tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Mereka mengabaikan serangan bentuk Dharma dan langsung mencapai tubuh siaping. Wuss! Setan surgawi dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuh siaping dan menyerbu lautan kesadarannya, ingin melahap jiwanya. Haha, dia pasti sudah mati. Anak ini pasti sudah mati. Sekarang iblis surgawi telah memasuki tubuhnya, satu-satunya nasibnya adalah kematian. Banyak tetua istana iblis tanpa batas tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Mereka semua merasa anak di depan mereka ini pasti akan mati. Setelah diserang oleh iblis surgawi, bagaimana mungkin dia tidak mati? Di era primordial, iblis surgawi telah mendatangkan malapetaka dan tidak diketahui berapa banyak yang maha kuasa primordial yang telah terbunuh. Ini adalah iblis menakutkan yang menyebabkan orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Hampir tidak ada metode untuk menolaknya. Tauti Dengan satu pemikiran, bentuk Dharma lain muncul dari kedalaman lautan kesadaran Siaping, berubah menjadi Tauti dari sepuluh binatang ganas primordial. Aura hirup pikup dan tirani menyebar, mengguncang langit dan bumi. Ia berdiri di kehampaan dan membuka mulutnya, berubah menjadi lubang hitam yang menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Tidak bagus, ini Tauti, binatang buas yang melahap segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana manusia ini bisa berhubungan dengan Tauti? Lari, cepat lari. Jika kamu tidak lari, kamu pasti mati. Sepuluh ribu iblis surgawi awalnya merasa puas diri dan puas, berencana untuk makan sampai kenyang. Namun, saat mereka memasuki kedalaman lautan kesadaran Siaping, mereka langsung ketakutan hingga ingin melarikan diri. Tauti adalah salah satu dari sepuluh binatang ganas primordial. Menurut legenda, tidak ada yang tidak bisa dimakannya. Binatang buas seperti itu tidak hanya terkenal di dunia manusia, tapi juga di seluruh alam semesta. Bahkan di alam abis, nama binatang ganas Tauti telah menyebar dan terdaftar sebagai eksistensi yang tidak boleh terprovokasi. Dapat dikatakan bahwa selera Tauti mencakup segalanya. Bahkan iblis surgawi yang tidak terlihat dan tidak berbentuk ada di menunya. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang tidak dapat ditelan oleh Tauti. Menghadapi binatang ganas primordial seperti itu, bahkan iblis surgawi pun ketakutan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Karena iblis surgawi ini terlalu tidak sabar, mereka takut iblis surgawi lainnya akan sampai di sana lebih dulu, jadi mereka bergegas masuk tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa berhenti dengan kecepatan yang begitu cepat? Belum lagi Tauti sedang menunggu mereka. Itu mengoperasikan kemampuan ilahi yang melahap dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Itu menunggu mereka kehabisan tenaga. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, 10 ribu iblis surgawi semuanya dimangsa oleh Tauti. Pada saat yang sama, mereka memasuki kedalaman lautan kesadaran Siaping. Api infernal golden crow menyala, langsung memurnikan iblis surgawi ini dan mengubahnya menjadi kristal jiwa. Harus dikatakan bahwa energi jiwa yang terkandung dalam iblis surgawi ini lebih dari 10 kali lipat dari para ahli pesawat Dharma biasa. Kristal jiwa yang terkondensasi juga 10 kali lebih besar, dan kualitasnya sangat tinggi. Rasanya enak. Siaping bersendawa seolah baru saja makan makanan lesat. Dia merasa bahwa setelah memurnikan kristal jiwa ini, kekuatan sihir di tubuhnya terus meningkat, meningkat dalam jumlah besar. Itu menyelamatkannya dari upaya ratusan tahun dalam memadatkan kekuatan sihir. Pada saat yang sama, kekuatan roh primordialnya juga meningkat, meningkat, dan meningkat. Seolah-olah dia sudah makan 10 tonik lengkap. Mustahil, 10 ribu iblis surgawi semuanya dimakan olehnya. Lelucon macam apa ini? Siapa iblis sebenarnya? Melihat pemandangan ini, banyak tetua dari istana iblis tanpa batas runtuh, dan mereka ketakutan setengah mati. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. 10 ribu iblis surgawi menyerang bersama-sama, tetapi mereka tidak hanya tidak membunuh bocah ini, tetapi mereka juga ditelan utuh olehnya, seolah-olah dia sedang makan permen. Ya Tuhan, itu adalah iblis surgawi, tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu adalah iblis yang paling kejam dan paling jahat. Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan hanya karena diinginkan? Ini keterlaluan dan tidak masuk akal. Sekalipun mereka mengira telah hidup selama 10 ribu tahun dan melihat banyak hal, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Seseorang begitu kejam sampai sejauh ini, dan bahkan memakan iblis surgawi mentah-mentah. Apakah dia masih manusia? Tidak, 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 bocah ini bukan manusia, dia jelas bukan manusia. Dia adalah iblis tak tertandingi dalam kulit manusia, binatang buas kuno. Bertarung dengannya berarti mencari kematian. Mundur, segera mundur, kita tidak bisa melanjutkan pertarungan. 1859 Melihat Siaping menelan lebih dari 10 ribu iblis langit hidup-hidup, para tetua istana iblis tanpa batas ketakutan. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sejujurnya, meskipun mereka adalah iblis tak tertandingi yang membunuh orang seperti lalat, mereka tidak akan mampu menelan iblis langit hidup-hidup. Ini sama sekali bukan manusia. Bahkan iblis jurang maut pun tidak seseram dia. Di mata para tetua ini, Siaping bukan lagi manusia. Meskipun anak ini memancarkan aura manusia, dia jelas merupakan raja iblis yang tiada tarannya di kedalaman tubuhnya. Tidak diketahui dari mana monster tua ini berasal, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Aku, 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 aku. Dalam sekejap, formasi pemakan 10 ribu jiwa iblis runtuh. Para tetua dari istana iblis tanpa batas melarikan diri ke segala arah. Seperti kata pepatah, kalau pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Dalam menghadapi situasi berbahaya seperti iblis egois, bagaimana mungkin ada kemungkinan persatuan. Mereka langsung ketakutan hingga berlarian seperti lalat tanpa kepala. Rulai bertangan seribu. Bagaimana Siaping bisa membiarkan setan-setan ini melarikan diri? Dia mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya, dan Buddha berlengan seribu di kedalaman kehampaan mengambil tindakan. Seribu lengan berubah menjadi hantu dan menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap, sepertinya terdengar suara bel berbunyi di kedalaman kehampaan. Itu mengguncang hati orang-orang dan menyebabkan kehampaan bergetar. Tidak. Seorang tetua botak dari Istana Iblis tanpa batas berteriak. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung ditampar. Rasanya seperti menamparkan seekor lalat. Kigayung pelindung, harta karun Dharma pelindung, dan mistisisme seni bela diri langsung hancur seperti tahu, dan dia dihancurkan menjadi tumpukan daging cincang. Dalam sekejap, tubuhnya meledak di udara. Daging dan darahnya berceceran di tanah. Tidak. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Seorang tetua dari Istana Iblis tanpa batas yang ahli dalam teknik gerakan mencoba menghindar. Siluetnya berkedip-kedip, tapi tidak ada gunanya. Lengan rulai dapat melihat melalui ilusi, memprediksi pergerakan musuh, dan menangkap aura mereka. Sebelum tamparan itu mendarat, angin astral yang menakutkan menamparkan. Seolah tertiup badai spasial, tubuh kecilnya yang lemah ditampar dengan kejam. Dengan keras, sesepu itu ditampar ke planet lain seperti lalat. Pada akhirnya, dia bertabrakan dengan gunung dan langsung hancur berkeping-keping. Jiwanya hancur. Retakan sepanjang ribuan kilometer muncul di tanah. Sepertinya planet ini Iblis, aku akan membunuhmu. Ada seorang tetua dari istana Iblis tanpa batas yang melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindar. Kejahatan bangkit dari isi perutnya, dan dia terdorong ke jurang keputus asaan. Hal ini mi keberanian yang tak terbatas dalam hatinya, dan dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tinju Iblis Sembilan Yin. Dalam sekejap, dia melancarkan sembilan pukulan, hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Mereka mengandung kekuatan Iblis yang tak terbatas dan transformasi tanpa akhir. Lapisan demi lapisan jejak kepalan tangan dan ki Iblis yang padat. Bahkan sebuah planet akan hancur total oleh pukulan ini. Ini bisa dibilang merupakan pukulan puncaknya. Itu telah melampaui dirinya sebelumnya dan mendapat banyak manfaat darinya. Dia bahkan merasa jika dia tidak mati kali ini, dia pasti bisa melangkah ke alam retribusi petir dan mencapai level yang lebih tinggi. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Telapak tangan rulei terhempas dari langit. Gelombang ki melonjak, mengguncang langit dan bumi. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Seolah-olah gunung tai sedang menekan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bang! Energi tinju dari tetua istana Iblis tanpa batas langsung hancur dan tubuhnya terlempar seperti selembar kertas. Dia langsung meledak di udara, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Sebelum dia meninggal, matanya terbuka lebar, seolah dia tidak percaya bahwa dia, seorang kultifator Iblis perkasa di puncak tahap Dharma, telah terbunuh dengan satu pukulan. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Setelah beberapa nafas, genderang perang bergemuruh, dan kehampaan bergetar. Kemudian, tiba-tiba berhenti, dan jeritan pun berhenti. Ini karena semua tetua istana Iblis tanpa batas di tempat kejadian telah meninggal. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Saat ini, seluruh planet dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya, seperti permukaan bulan. Setiap lubang besar mewakili tanda bahwa penatua istana Iblis tanpa batas telah jatuh. Di tanah, jejak tangan emas besar juga muncul, dan seluruh planet dipenuhi aura Buddha yang pekat. Setelah pemboman seperti itu, planet primitif tersebut tampaknya tidak runtuh. Sebaliknya, setelah ditampar oleh Buddha bertangan seribu, seolah-olah harta ajaib sedang ditempa. Planet ini menerima berkah dari kekuatan Buddha tertinggi dan menjadi lebih kokoh. Jika seseorang melihat planet ini dari luar, mereka pasti akan sangat terkejut. Pasalnya, planet ini tampak bersinar terang, bersinar dengan cahaya kemasan. Penampilan luarnya seperti bola emas, dan setiap inci permukaannya ditutupi warna glasir emas. Di kedalaman planet, sepertinya ada ukiran simbol swastika. Seolah-olah Buddha telah turun ke planet ini dan memperlihatkan keajaiban. Jika tidak ada orang yang menghalangi aura Buddha ini, aura Buddha itu mungkin bisa bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa menghilang. Jika seorang umat Buddha lewat, mereka mungkin dapat memahami beberapa misteri teknik Buddhis dan langsung memahaminya. Apakah ini adegan pertarungan antara para ahli Dharma Plain? Pada saat ini, Siaping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam Dharma Plain. Isinya kekuatan besar yang bisa mengubah dunia. Jika itu adalah pertarungan antara ahli demonik Tao, itu pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Dimana-mana akan dipenuhi dengan niat membunuh dan aura iblis, mengubahnya menjadi zona terlarang yang tidak bisa didekati oleh manusia. Namun, jika itu adalah pertarungan antara para ahli Tao yang benar, mereka terkadang dapat memperkuat lingkungan dan meninggalkan energi yang kuat. Itu seperti melemahkan harta karun, membuatnya semakin tirani. Kekuatan yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda pula terhadap lingkungan. Gemuruh gelombang. Setelah memahaminya selama beberapa waktu, Siaping mulai bergerak. Dia segera mengumpulkan semua cincin luar angkasa dari para tetua demonik Tao ini. Harta karun, material, pil, dan harta lainnya di dalamnya adalah miliknya. Pada saat yang sama, energi jiwa yang ditinggalkan oleh kematian mereka diserap dan dimurnikan sepenuhnya olehnya. Dia merasa kekuatan sihirnya meningkat pesat, dan auranya terus meningkat. Sejumlah besar kekuatan sihir yang dia gunakan sebelumnya juga terisi kembali secara instan. Ayo kembali ke Sekte Kian Kun. Siaping merasakan tidak ada lagi ikan yang lolos dari jaring. Terlebih lagi, ini adalah alam semesta selatan, wilayah Sekte Tao Iblis seperti istana iblis tanpa batas. Kali ini, begitu banyak ahli demonik Tao yang telah meninggal. Ini mungkin akan menimbulkan masalah besar. Tidak baik tinggal lama di sini. Memikirkan hal ini, dia segera mengarahkan bintang segudang dan segera meninggalkan planet primitif ini. Tidak lama setelah Siaping pergi, banyak ahli demonik Tao merasakan pertempuran sengit di sini dan dengan cepat bergegas mendekat. Mereka semua berasal dari kekuatan utama alam semesta selatan. Begitu mereka tiba, mereka segera menemukan sisa aura bela diri tirani di planet ini. Itu membuat heboh, dan mereka semua sangat ketakutan. Itu adalah orang-orang dari istana iblis tanpa batas. Mereka bertarung dengan ahli Tao iblis yang menakutkan, tapi mereka semua mati. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Kata ahli Tao iblis alam kesengsaraan guntur dengan suara yang dalam. Siapa sebenarnya yang berani menyerang istana iblis tanpa batas? Aku tidak tahu. Untuk bisa membunuh begitu banyak tetua istana iblis tanpa batas, ahli Tao iblis ini pasti sangat kuat. Sekarang adalah waktunya peta keberuntungan segudang surga akan segera muncul, tetapi hal seperti itu terjadi. Ini benar-benar masa yang menyusahkan. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kita harus bergegas dan lari. Ketika orang-orang dari istana iblis tanpa batas tiba, kita mungkin salah paham. Orang-orang itu semua adalah anjing gila. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. 1860 Segera, para tetua istana iblis tanpa batas juga bergegas ke tempat kejadian. Ketika mereka melihat rekan-rekan murid mereka yang telah meninggal, mereka semua marah. Mereka bersumpah untuk menangkap si pembunuh dan memotong-motongnya menjadi ribuan bagian. Tapi betapapun marahnya mereka, mereka tidak dapat menemukan jejak Xia Ping. Itu karena kutukan yang ditinggalkan oleh para tetua ini dengan cepat disempurnakan oleh Xia Ping, tanpa meninggalkan apapun. Pada akhirnya, masalah ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Xia Ping akhirnya kembali ke Sekte Qian Kun bersama bintang. Namun, begitu dia kembali ke Sekte Qian Kun, sebelum dia dapat melakukan apapun atau beristirahat dengan tenang, dia dipanggil keolah utama oleh Master Sekte Zushian, mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Pemimpin Sekte, mengapa kamu memanggilku ke sini? Xia Ping tiba di istana tempat tinggal Master Sekte, Zushian. Zushian bukan satu-satunya di sini, ada juga tetua Sekte lainnya yang hadir. Sepertinya pertemuan Sekte sedang diadakan. Saudara muda Xia, apakah kamu sudah maju ke alam transendensi? Master Sekte Zushian menatap Xia Ping seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Mendengar ini, semua tetua terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura Xia Ping berbeda dari sebelumnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemimpin Sekte, Anda memang berwawasan luas. Belum lama ini, saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi saya memadatkan Dharma Langit dan Bumi dan maju ke alam fase Dharma tahap awal, kata Xia Ping dengan rendah hati. Apa? Saudara muda Xia telah memadatkan manifestasi Langit dan Bumi dan maju ke alam manifestasi. Beberapa tetua sekte tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apakah kamu bercanda? Ketika saudara muda Xia memasuki tempat yang mengakses surga, dia baru saja memadatkan roh primordialnya dan mencapai alam pemulihan. Bagaimana dia bisa memadatkan bentuk Dharma Langit dan Bumi dalam waktu sesingkat itu? Bagi seorang praktisi normal untuk menerobos dari tahap pengembalian alam ke tahap Dharma, mustahil tanpa pelatihan ribuan tahun. Beberapa orang bahkan terjebak pada tahap pengembalian alam sepanjang hidup mereka. Tetapi saudara Xia, menerobos ke tahap Dharma tahap selanjutnya semudah meminum air. Ya Tuhan, bahkan seorang jenius pun tidak bisa sebesar ini. Ini keterlaluan. Apakah tidak ada hambatan yang menghalangi kemajuannya? Pertemuan yang tidak disengaja. Pertemuan kebetulan seperti apa yang membuat saudara muda Xia bisa maju pesat? Dia bilang dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Itu omong kosong. Kakak muda Xia, bajingan itu, mengalami pertemuan yang tidak disengaja setiap hari. Aku belum pernah melihat orang yang sering bertemu secara tidak sengaja. Dia sama sekali bukan manusia. Dia hanyalah anak haram takdir. Perbandingan itu menjijikkan. Jangan bandingkan dirimu dengan saudara muda Xia. Kamu benar-benar akan mati karena marah. Banyak tetua Sekte Qian Kun yang tercengang. Mereka mulai meragukan kehidupan mereka. Sejujurnya, untuk dapat bergabung dengan Sekte Qian Kun dan bahkan membunuh banyak murid jenius untuk naik ke tingkat yang lebih tua, mereka juga sangat bangga. Mereka merasa dirinya jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun, jarang terlihat di dunia. Tetapi dibandingkan dengan Xia Ping, mereka merasa menjalani hidup dengan sia-sia. Ini. Sudut mulut Xu Xian bergerak-gerak. Dia terdiam saat melihat Xia Ping yang rendah hati. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar, mau tak mau dia merasakan gelombang besar di lubuk hatinya. Beberapa tahun yang lalu, anak ini baru saja bergabung dengan Sekte Qian Kun. Saat itu, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki alam rumah ungu. Dia bahkan tidak memahami berbagai hal di alam semesta. Tapi sekarang, dia telah menjadi seekor rubah tua yang cerdik. Dia telah memadatkan idola Dharma langit dan bumi dan maju ke alam idola Dharma. Tingkat kultivasi seperti itu sudah sebanding dengan banyak tetua di Sekte tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, Xia Ping mungkin dapat dengan mudah melampauinya. Uhuk, uhuk, selamat, saudara muda sia. Sepertinya hari di mana kau mencapai alam sage sudah dekat. Xu Xian terbatuk. Pemimpin Sekte KK Senior terlalu sopan. Tapi saya bertanya-tanya mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini. Dan mengapa ini begitu megah? Xia Ping melihat sekeliling. Dia masih ingin tahu alasan kenapa dia ada di sini hari ini. Begini, saya yakin Anda juga tahu bahwa alam semesta saat ini terbagi menjadi lima wilayah besar. Mereka adalah Kosmos Timur, Kosmos Barat, Kosmos Utara, Kosmos Selatan, dan Kosmos Tengah. Xu Xian berkata dengan suara yang dalam, pusat kosmos adalah pusat dari seluruh alam semesta. Ini juga merupakan wilayah yang paling berkembang. Dapat dikatakan sebagai wilayah di mana alam semesta berjuang untuk hegemoni. Semua ras di alam semesta adalah berkumpul di sana. Markas besar umat manusia, tanah suci sejati, juga berada di sentral kosmos. Xia Ping mengangguk untuk menyatakan bahwa dia mengerti dan tidak menyelah Xu Xian. Untuk menjadi lebih kuat, umat manusia membutuhkan orang-orang jenius. Jumlah orang jenius yang tak terhitung jumlahnya, jadi ada banyak mekanisme pelatihan. Xu Xian melanjutkan, kosmos pusat memiliki dua tempat suci bagi umat manusia, tanah suci Taichu dan istana kegelapan. Kedua tempat suci ini mengumpulkan banyak orang jenius dari seluruh alam semesta. Maksudmu aku punya kesempatan untuk memasuki dua tempat suci ini? Xia Ping sepertinya memikirkan sesuatu. Cerdas. Xu Xian tersenyum tipis. Faktanya, dua tempat suci umat manusia akan memilih para jenius dari seluruh alam semesta setiap seratus tahun untuk memasukkan mereka ke dalam pelatihan. Setiap sekte tingkat Sein memiliki sejumlah tempat tertentu untuk memasuki tempat suci untuk bercocok tanam. Tapi kami hanya punya hak mencalonkan, bukan hak memilih. Kedua tempat suci itu akan mengirimkan orang untuk menguji calon yang kami nominasikan. Jika lolos, mereka akan diizinkan memasuki tempat suci umat manusia. Saya ingat bahwa saya juga melalui ujian yang sulit sebelum akhirnya diizinkan memasuki tanah suci Taichu. Saya memperoleh banyak manfaat dan memiliki kesempatan untuk maju ke negara kesengsaraan guntur. Kalau tidak, saya tidak tahu betapa sulitnya hal itu. Dia sangat senang jika dia tidak memasuki tempat suci umat manusia, akan sangat sulit baginya untuk masuk ke keadaan kesengsaraan guntur. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengintip puncak seni bela diri. Pada saat yang sama, Zusian juga mengatakan bahwa tanah suci Taichu adalah kekuatan yang diikuti oleh sekte ortodoks. Semuanya mempraktikkan metode penanaman ortodoks, setidaknya di permukaan. Dan Istana Kegelapan adalah kekuatan tanah suci tempat sekte iblis bergabung. Mereka mempraktikkan metode penanaman setan, terutama pembunuhan, kegelapan, kutukan, dan kekuatan setan lainnya. Namun meskipun kedua tempat suci tersebut mempraktikkan metode budidaya yang berbeda dan memiliki filosofi yang berbeda, mereka tetap sangat bersatu dan tidak akan saling bertarung saat ini. Adapun sekte Kiankun juga dianggap sebagai sekte yang lurus, sehingga murid-muridnya umumnya bergabung dengan tanah suci Taichu. Tuan, jika Anda bergabung dengan tanah suci Taichu, mengapa Anda kembali? Bukankah lebih baik tinggal di tanah suci dan bercocok tanam? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Susian. Mendengar ini, Susian tampak malu. Yah, ada mekanisme eliminasi di tanah suci. Tidak aman untuk memasukinya. Jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, kamu akan diusir dari tanah suci. Tapi itu bukan salahku. Faktanya, hanya satu dari sepuluh ribu orang jenius yang bisa tinggal di tanah suci. Kebanyakan dari mereka tidak dapat memenuhi persyaratan tempat suci dan tersingkir. Bagaimana mereka tersingkir? Siaping ingin mengetahui detailnya. Banyak tetua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Pelacur ini menyentuh bagian yang sakit. Bukankah dia baru saja memoleskan garam pada luka pemimpin sekte? Sudah sangat memalukan untuk tersingkir, tapi orang ini masih ingin bertanya tentang detail eliminasinya. Dia benar-benar meminta pemukulan. Ahem, kakak muda sia, jangan bertanya tentang hal semacam ini. Terkadang tidak baik untuk membahasnya secara mendalam. Penatua Yusyu Jun terbatuk untuk menghentikan siaping bertanya secara detail. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!